Ibu Dewi Persik muntah-muntah tahu putrinya disebut lontek oleh haters. Ibu Dewi Persik, Sri Muna ternyata sempat sakit usai tahu putrinya direndahkan oleh emak-emak nyinyir bernama Winarsik di media sosial. Sempat sakit saya, sempat darah tinggi, asam urat, kata Sri Muna bersama Dewi Persik saat tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa, 29 November 2022. Bahkan menurut Dewi Persik, ibunya sampai sesak nafas dan muntah-muntah gara-gara tindakan Winarsik pada sang anak. Mami saya setiap melihat itu yang sesaklah, yang sakit perutnya lah, yang muntah-muntah, yang ini. Saya jadi pusing sendiri, ujar Dewi Persik. Kini, Winarsik resmi jadi tersangka imbas laporan Dewi Persik. Sri Muna pun penasaran ingin bertemu pelaku yang menyamakan putrinya dengan pelacur. Mungkin dia, haters, itu orang yang enggak begitu normal. Ini perasaan saya ya. Kalau orang normal kan enggak mungkin gitu. Apalagi enggak kenal, enggak mungkin ngomong seperti itu, imbu Sri Muna. Sri Muna juga belum tahu apakah dirinya bisa mengampuni Winarsik usai bertemu dalam agenda musyawarah yang diinisiasi pengidik Polres Metro Jakarta Selatan. Nanti, saya kan belum tahu orangnya, gimana omongannya, ucap Sri Muna. Sebagai mana diketahui, Dewi Persik terlibat perseteruan dengan fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ia dihujat habis gara-gara mengkritik keputusan pelantun, sekali seumur hidup, berdamai dengan sang suami. Sedang menurut versi Dewi Persik, dia hanya membahas seputar masalah KDRT dan tidak menyinggung Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Sehingga, ia melaporkan beberapa warganet yang melontarkan kata-kata tidak pantas termasuk Winarsik pada 31 Oktober 2022. Winarsik sendiri sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dewi Persik.